Seperti ini nih ya, dilihat. Nah, ini udah agak jarang ya, Bu. Yang susah, karena ikannya ini kan nggak bisa dipudidayakan. Ikan apa ini, Nami? Ini ikan sili atau gabus, hanya dua saja jenisnya. Yang dipakai nasi ini? Nah, ya, ikan gabus itu hanya ada di sungai. Sili hanya ada di sungai. Biasa pun kalau gabus di Kalimantan ya, kalau sudah di Jawa udah susah. Mas Nilo pernah nyobain? Ini waktu itu kita ke Lamongan nyobain yang mirip-mirip, tapi saya takut beda. Biasanya sedikit pedas. Biasanya sedikit pedas. Seperti bumbu sarden begitu, harumnya, Bu, bikin lapar lagi, Bumbu Madura lewat. Saya pulang dari Wawancara Pilka dan Jawa Timur, kayaknya nambah. Harus. Ini kuliner Jawa Timur keren, loh. Titip, nanti saya kembali lagi buat makan nasinya. Nah, gitu. Kita udah kenal lagi kuliner ini, terima kasih. Ibu Wawifaz sama Mas Emil, saya mau ngajak Ibu ketemu di sana. Ini terima kasih, Bapak-Ibu. Terima kasih. Semua. Kita bareng kompas terus ya. Sudah nombar. Ibu Wawifaz sama Mas Emil tentu nanti ketemu juga sama teman-teman relawan. Relawan ini besar artinya pasti ya. Di beberapa pilkade kita sudah melihat itu. Tapi kali ini relawannya lebih gegap Gumpita sepertinya. Ibu di tengah ya. Mas Emil di sana. Nah, aku minta tolong kita mau main sedikit game kata-kata. Ada satu kata bahasa Indonesia dan satu kata bahasa Jawa Timur. Mudah-mudahan saya benar nanti melakfalkan ya. Sekali lagi, Bayu Sutyono namanya aja Jawa. Karena kadang-kadang bahasa Jawa saya lebih parah mungkin dibanding Matajil Dadak yang udah ditergai. Kalau Sutyono itu nggak Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Nah, ada kata-kata yang saya mau ingin sampaikan. Habis itu, kata-kata itu singkat saja. Satu atau dua kata interpretasi atau menurut Bu Wawifaz apa sih? Menurut Mas Emil apa? Saya pengen lihat sama nggak interpretasinya sih? Nah, Anda yang di rumah siap-siap ya. Ini juga kita mainkan kemarin dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor kedua di Pilkada Jawa Timur. Sekarang sama mereka nih. Nah, kata yang saya pilih kali ini, nanti langsung ditulis, saya kasih waktu. Mahar politik. Nah, menurut Ibu gimana? Itu ditulis. Mas Emil juga. Nah, ini sering dengar ya, mahar politik. Kalau mau jadi gubernur, ketemu sama partai-partai, ketemu dulu. Ada negosiasi, katanya. Nanti begini-begitu. Ada mahar politiknya. Nah, Anda yang mungkin suka menonton berita, kira-kira udah tahu gitu. Nah, ini menurut Bu Wawifaz seperti apa? Menurut Mas Emil seperti apa? Nanti setelah ini kita ada bahasa Jawa dari Jawa Timur. Ibu udah selesai ya? Udah. Cepat ya. Harus semuanya serba, Jawa. Mas Emil juga udah? Iya, udah. Nah, jadi kata Bu Wawifah, mahar politik. Dana operasional program pemenangan. Oh, gitu. Mahar politik jadi nggak apa-apa, Bu? Kalau untuk saksi itu memang butuh operasional untuk recruitment, untuk training. Dalam hal itulah ada mahar-mahar politik untuk saksi-saksi pilkada. Dan saksi itu akan sangat efektif kalau dibagi dengan kader-kader partai pengusung. Jadi andai kita kemudian sharing budget untuk operasionalisasi, saksi pada saat recruitment dan harus dilatih gitu. Kemudian pada saat mereka harus memberikan pelaporan, itu harus ada satu kebersamaan untuk bisa saling menjaga suara yang kita peroleh itu bisa terakumulasi dan aman. Aman, dikawal sampai ke KPUD. Pemilihan, penyoblosan, dan pelaporannya. Dan itu biaya soalnya ya. Kalau Mas Emil boleh lihat mahar politik operasional kampanye. Iya, jadi mirip. Artinya mereka memang kompak. Oke, nah. Iya, jadi kira-kira. Satu lagi ya. Ini bahasa Jawa. Mudah-mudahan saya benar nih. Saya kadang-kadang khawatir juga. Oke, Mas Emil mungkin juga tahu. Bu Kofifah saya juga tahu. Orang di Jawa, Jawa Timur, itu biasa menyebut ada sebuah alat. Nah, Q-nya alat lah. Namanya gultik. Ibu tahu apa nggak? Kayaknya bukan bahasa Jawa Timur deh. Itu, Bu. Iya, aku lahir di Surabaya, besar di Surabaya. Mas Emil tahu nggak? Atau pernah dengar nggak orang bilang gultik? Namanya gulai tikungan. Itu gulai tikungan. Kan, ya benar juga kalau jauh anak Jakarta aja. Tapi orang Jawa suka gulai. Iya. Nah, saya tanya deh yang ada di sini yang menyaksikan kita nih dari depan kita. Ada yang tahu gultik nggak? Nggak tahu juga? Ada nggak yang tahu gultik kayaknya, Bu. Gitu ya? Oke. Sudah. Selesai sampai di sini berarti. Bu, saya nyapinya satu lagi. Yang Jawa Timur banget gitu. Oke, kalau ini udah pasti tahu lah ya. Karena aku lahir dan besar di Surabaya. Iya, nggak usah ditulis. Tapi saya cuma ngetes Mas Emil aja. Kalau arek, Ibu udah tahu. Ya, apa, Bu? Kalau arek sebetulnya, kecenderungannya orang mempersepsikan itu pada usia muda. Tapi sekarang itu sudah masuk area. Jadi sudah masuk wilayah arek. Yang senior-senior pun. Jadi kalau wilayah arek seolah-olah dia arek padahal terdefinisikan sebetulnya arek itu ya orang muda kayak milenial. Oke. Mas Emil? Saya meskipun sudah 50 lebih. Saya masih boleh menyebut hari ini arek Surabaya. Definisi itu ternyata sudah mengalami metamorfosis. Oke. Mas Emil juga tahu lah kalau itu ya. Mengenai kata arek itu udah sering. Sering dipakai nggak di kampanye? Iya, dipakai. Menyanyikan rek, ayo rek. Dan ya kelihatannya bahwa kepada generasi yang saat itu dipanggil arek itu ya bertahan terus sampai sekarang. Istilahnya suasana hatinya untuk tetap dipanggil arek. Dari 4 orang ini, saya lah yang arek Surabaya. Asli. Lahir dan besar di Surabaya. Lahir dan besar di Surabaya. Oke. Nah itu benar-benar kalau dibilang arek banget. Nah gitu ya. Oke. Nah itu kita jadi dapat tambahan. Termasuk saya juga tambahan wawasan, pengetahuan mengenai kata arek yang sebenarnya kita sering dengar. Tapi sebetulnya kira-kira artinya itu seperti itu. Oke. Bu Kofifah sama Mas Emil. Sebelum kita ketemu teman-teman relawan dari para seniman nih yang sering mengiringi kampanye. Tiap hari tuh. Tiap hari. Saya pengen dong pesen biar saya pegang dulu ini papan dan spidolnya. Iya. Saya terima kasih untuk waktunya. Termasuk bermain game kekompakan. Kompak banget tuh. Ya kompak bener. Nah pesen dong Bu Kofifah Mas Emil untuk pemirsa terutama para pemilih di Jawa Timur untuk pilkada. Yang kata orang ini nanti akan sangat ketat begitu. Kita berharap pilkada kita tentu baik, lancar dan damai. Bu Kofifah ingin menyampaikan sesuatu. Saya mengajak warga Jawa Timur terutama monggo tetap kuyub rukun. Proses pilkada adalah proses demokrasi. Mari kita tetap menjaga semuanya. Beda-beda pilihan tetap saling menghormati dan tetap kuyub rukun. Gitu. Mas Emil. Ya pada intinya kita berharap bahwa ini akan menjadi catatan sejarah yang baik. Masyarakat memilih dengan hati murani. Dan tentunya semua pada akhirnya kita berharap doa restu dari masyarakat. Untuk mengiringi langkah kita masyarakat Jawa Timur. Mengharapkan yang terbaik untuk mereka. Dan tentunya kami ingin menjawab harapan tersebut. Yaitu dengan pilkada yang sekali lagi menjadi pilkada yang didorong oleh hati murani. Dan pikiran yang jernih. Dan tidak mengedepankan perbedaan. Tetapi semua mendoakan yang terbaik untuk Jawa Timur. Ya, mudah-mudahan begitu. Kalau Anda tadi malam menyaksikan program ROSI di Kompas TV. Mereka mengajukan visi, misi, dan impian-impiannya untuk Jawa Timur. Saya percaya deh Bu Khobifah dan Mas Emil. Siapapun yang terpilih pilkada kali ini. Jawa Timur sudah mendapatkan kader-kader terbaiknya. Dan mudah-mudahan begitulah yang terjadi untuk Jawa Timur. Jangan lupa 27 Juni sampaikan hak pilih Anda untuk memilih siapa yang hati murani Anda pikir mampu memimpin Jawa Timur. Saya terima kasih. Terima kasih, Mas Bayu. Sehat terus, sukses terus. Selamat berjuang. Sampai nanti 27 Juni. Untuk kampanye dan lain-lain salam untuk seluruh tim. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar untuk Jawa Timur dan Indonesia. Sudah punya. Saya nih pribadi, salon-salon pemimpin yang baik untuk Indonesia. Sekarang kita akan ketemu sama teman-teman relawan sambil menutup sapa kandidat di kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda kemarin dan hari ini untuk pilkada Jawa Timur. Sampai ketemu di sapa pilkada berikutnya untuk pilkada 2018. Dari Surabaya Jawa Timur, kami pamit. Sampai jumpa. Nah, silakan Bu. Ya. Kalian melihat. Ibu boleh bergabung. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax